5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, Kegemaranku, subtema 4 Gemar membaca pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Dayu membawa buku cerita ke sekolah Lani dan Siti mengamati isi buku Membuka halaman-halaman buku Mengamati gambar-gambar di dalam buku Mereka senang membaca buku cerita Adik-adik semuanya, apakah kalian suka membaca buku? Atau kalian hanya suka melihat gambar-gambar di dalam buku saja? Kak Citra berharap kalian suka membaca buku ya Karena di dalam buku itu terdapat banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat Adik-adik sudah belajar nih di pembelajaran sebelumnya Bagaimana posisi tubuh kita yang baik saat membaca, menulis, dan menggambar Tentunya adik-adik, posisi tubuh kita saat duduk harus tegak ya Lalu atur jarak mata dengan buku kita Adik-adik juga tidak boleh terlalu dekat dengan buku Karena akan mengganggu penglihatan atau mata kita Adik-adik semua, bacalah dengan suara nyaring kata-kata di bawah ini Kalian bisa lakukan berulang-ulang untuk membacanya Kata yang pertama adalah Coba adik-adik baca B, U, K, U Dibaca buku Ayo tirukan adik-adik B, U, K, U Dibaca buku Bagus adik-adik semuanya Lalu kata yang kedua ini adik-adik Dibaca apa ya kata yang kedua C, U, K, U, D, U, L Dibaca Iya dibaca judul Lalu kata yang ketiga adik-adik Coba adik-adik baca G, A, U, K, U, K, U, K, U, K Sampul Kata yang kelima adik-adik Coba adik-adik baca L E M B A R Dibaca Lembar Oke sekarang kata yang keenam Coba adik-adik baca Dibaca Penulis Ya adik-adik bisa ya Sekarang kata yang terakhir Coba adik-adik baca H A L A M A N Dibaca H La Man Ya bagus adik-adik Coba kita ulangi lagi ya Dari awal Kata yang pertama dibaca Buku Kata yang kedua Judul Kata yang ketiga Gambar Lalu Sampul Kata yang kelima Lembar Lembar Kata yang keenam Penulis Kata yang ketujuh Halaman Ya adik-adik semuanya hebat Amati gambar di bawah ini Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki Ceritakan hasilnya di depan kalian Di depan kelas kalian ya adik-adik ya Atau di depan orang tua kalian juga bisa Nah setiap buku itu memiliki bagian-bagian buku Nah ini adalah bagian-bagian dari buku Yang pertama ada judul Nah biasanya di dalam buku ini ada judul bagian depannya adik-adik Buku ini judulnya adalah Matematika Nah lalu ada gambarnya juga Nah terus lalu ada sampulnya Bagian depan ini disebut sampul Lalu ada lembar Ya lembar-lembar berikutnya Lalu ada biasanya ada tertulis penulisnya Dan ada halamannya Nah ini adalah bagian-bagian dari buku Buku adalah sumber ilmu Rajin membaca buku membuat ilmu kita bertambah adik-adik Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik Membaca sebaiknya di tempat yang terang Agar mata sehat dan tidak mudah lelah Maka adik-adik semuanya harus rajin membaca ya Udin mengamati gambar-gambar pada buku Gambar-gambar itu berisi satu cerita Maukah adik-adik membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Ini adalah gambar yang diamati oleh Udin Kira-kira mana ya gambar yang pertama Lalu gambar yang kedua dan seterusnya Nah disini kita lihat nih Mana ya yang gambar pertama ya adik-adik ya Nah gambar pertama itu yang ini Ya sedang bermain sepeda Nah setelah bermain sepeda Dia duduk di bawah pohon membaca Jadi ini gambar yang kedua Lalu gambar yang ketiga Ternyata ada temannya ya Temannya Edo menghampiri Lalu gambar yang keempat Mereka selesai bermain atau selesai bersepeda Nah ini adalah urutan gambar Dari bukunya Udin Benny mempunyai banyak buku Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran Lingkari pola yang sesuai dengan contoh di sebelah kiri Nah disini ada pola gambar yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik tentunya masih ingat Jika disini ada buku Kalau yang kuning ini buku tulis Ini yang coklat ini buku pelajaran Lalu yang ini buku cerita adik-adik Nah pola yang pertama ini ada buku tulis, buku tulis, buku pelajaran, buku pelajaran, lalu buku cerita Maka kita pilih nih Dari ketiga pola ini mana yang merupakan pola lanjutannya Kita lihat pola yang pertama Buku tulis, buku tulis, buku pelajaran, buku pelajaran, buku cerita Kalian bisa lihat loh dari bentuk bukunya juga Apakah ini pola lanjutan dari gambar ini? Iya adik-adik ini ternyata yang benar Ini pola lanjutannya Jadi ada dua buku Tulis, dua buku pelajaran dan satu buku cerita Lanjutannya pun juga sama Lalu pola berikutnya Satu buku pelajaran, dua buku cerita, dua buku tulis Mana nih adik-adik yang cocok dengan pola berikut Gambar pertama Pola pertama, pola kedua atau pola ketiga Ya yang cocok adalah pola ketiga Kita masih lihat nih pola berikutnya Dua buku cerita, satu buku tulis, dua buku pelajaran Mana adik-adik pola yang benar? Pola satu, pola dua atau pola yang ketiga? Dua buku cerita Nah kita cari mana ya Oh ini buku pelajaran bukan Oh ini buku cerita Ada dua Berarti inilah pola berikutnya Contoh pola berikutnya nih adik-adik Coba kalian lihat Ada dua buku pelajaran Satu buku tulis Lalu dua buku cerita Mana adik-adik yang polanya sama dengan pola berikut? Apakah pola pertama? Atau pola kedua? Atau pola ketiga? Ya yang sama adalah pola kedua ini Karena sama-sama ada dua buku Buku pelajaran Satu buku tulis Dan dua buku cerita Mudah bukan adik-adik? Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 1 di tema 2 Subtema 4 Pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya